Sebanyak tiga orang mengalami luka-luka akibat insiden kecelakaan pesawat karavan DV Air PKDPP di lapangan terbang Kogapa, Distrik Komeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Insiden ini terjadi pada Kamis 7 Desember 2023, sekitar pukul 9.50 waktu Indonesia bagian timur, ketika pesawat menabrak bukit saat hendak mentara. Kapolres Intan Jaya, AKBP Akrizal Asri, menjelaskan bahwa pesawat tersebut dikemudikan oleh Kapten Irela dan Kopilot Henry, membawa lima penumpang yaitu Pendeta Saul Bagau, Melek Bagau, Deborah Bagau, James Bagau, dan seorang anak kecil. Meskipun tidak ada korban jiwa, Kapten Irela, Melek B, dan Deborah B mengalami luka ringan dan telah dilarikan ke puskesmas untuk perawatan medis. Dampak dari kecelakaan tersebut, pesawat mengalami kerusakan pada beberapa bagian, termasuk baling-baling dan roda depan yang patah. Kapit Humas Polda, Papua, Kompens Ignatius Beni Adi Prabowo, menyatakan bahwa Polres Intan Jaya sedang menangani kejadian ini. Beni menjelaskan bahwa pesawat berasal dari Nadire dan kecelakaan terjadi saat proses pendaratan di Bandara Polgapa. Beni pada Kamis 7 Desember 2023 memberikan keterangannya kemungkinan karena kondisi landasan yang licin, pengereman tidak berjalan dengan sempurna sehingga pesawat menabrak bukit di area parkiran pesawat. Demikian Yunus TV melaporkan. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe channel berita kami ya!